Percayalah, setelah kesusahan ini masih ada kesusahan yang lain Ya kayak badai pasti berlalu, emang badai menebarkan secara isi sabrangan Oke mantap, sekarang kamu tanya ini mas, kalau untuk bisnis advertising sendiri di masa pandemi ini seperti apa? Kalau saya sih berkali-kali ngomong tetap harus bersyukur mas, saat ini untuk kami sendiri KMP ya Saya belum tahu sudah-sudah di wilayah kerja yang sama itu bagaimana nasibnya Tapi banyak teman yang kemudian juga, apa ya, ya tetap ada efeknya, ada imbasnya Tetapi sebenarnya untuk orang-orang yang kemudian hari ini, dan kita temukan banyak itu Itu banyak semangat baru, artinya mereka kemudian ketemu masalah dengan PHK Tentu masalah dengan sumber penghasilan yang sementara kemarin itu sekarang jadi agak Keranya ketutup gitu ya Dari kepepet tadi, kreativitas mereka terbangun Ada beberapa teman yang sekarang banyak mas, kayak di tim marketing kita ini Mas Huryo itu menemukan ada teman-teman yang juga kemudian membuat produk-produk makanan Dijual baik secara offline maupun online, apalagi sekarang platform objek online kan juga sudah banyak mas Yang itu bisa, apa ya, secara registrasi segala macem, asal semuanya detail dan sesuai aturan mereka Relatif banyak di-approve-nya, dan itu bisa mutualisme tadi Dapat kerjaan, platform digital juga dapat sharing dari iklan yang masuk itu ataupun dari potongan yang diperlakukan Berarti intinya kan, baik apapun usahanya kan sebenarnya dituntut untuk survive kan Kreatif, gimana caranya tetap hidup intinya seperti itu Pasti kan setiap waktu, setiap satuan waktu itu pasti ada masalah mas, kayak teman-teman yang hidup di Lahir di era 90-an, 80-90-an pernah ngalami krisis 98 Krisis tahun 2000 sekian Ya tetap pasti ada, gelombangnya pasti ada Ya tadi sih, maksudnya kalau kita berpikir sempit ya pasti ngeluh Tapi ditarik lagi garis kita bikin helikopter view yang lebih tinggi Bistogus, ya Allah mungkin orang nge-rezekilah Faktanya juga tadi, maksudnya kayak KMP sendiri Ya tetap ada imbas, artinya ada penurunan Tetapi sampai hari ini Alhamdulillah KMP itu tidak ada pengurangan karyawan Tetap bisa menggaji tepat waktu Artinya itu, maksudnya yang nambah ya dan mari kuat kita untuk tetap ya secara keyakinan juga Ini pasti akan berangsur pulih kok Karena di go, ngeluh, wah, ingin untuk semain Kalau saat itu semainnya ya, konconnya oke mas Faktanya kan gitu, di semua lini juga mengalami hal yang sama Maka yang lebih buruk juga ada kan Di Solo sendiri kan beberapa perusahaan ada yang kabarnya 3 bulan gak dibayarin Ya makanya kan bersyukur lah Dan bersyukur itu kalau kita yakini sih Ya kita juga enggak, saya pun bisa ngomong tapi orang mesti sunglakon Tapi mengupayakan untuk mensyukuri dan meyakini rasa syukur itu Ya kudisi praktek nih Sehingga kemudian ya mudah-mudahan lah pasti ada jalan Setiap kesusahan Dan jari poro-poro alim ulama itu kan bukan kemudian setelah kesusahan ada kemudahan Dalam kesusahan itu pasti akan dibersamai dengan kemudahan-kemudahan Iya Artinya tekonnya barengan kok Mesti ono lah Dan kalau kita ngeluh-ngeluh terhadap sesuatu Ngeluh terhadap kesusahan Percayalah Setelah kesusahan ini masih ada kesusahan yang lain Ya kan dari dulu kan pasti ada masalah apa Saya sarankan daripada ngeluh mending ngeluh Yang ngeluh-ngeluh kucing Ini tetap bersyukur dan berharap dengan rasa syukur ini Semoga nikmatnya akan selalu ditambah itu kan Ya insya Allah seperti itu Terima kasih